Pemirsa jelang pelaksanaan ibadah haji, para petugas haji dari Panitia Penyelenggara Haji Indonesia mulai mengurus izin akses keluar masuk bandara. Dan berikut laporan dari Wisnu Bagas dan Rangga Samudera langsung dari Mekah Arab Saudi. Petugas haji layanan bandara saat ini sedang memasuki tahap penting. Mereka sedang mengurus tasre atau surat izin kartu bandara yang memudahkan kedatangan dan pemulaianan jemaah haji Indonesia. Petugas haji yang mengurus tasre adalah dari beberapa layanan mulai dari MCH, akomodasi, transportasi, termasuk sektor pendukung lainnya. Sebanyak 189 petugas haji dari Panitia Penyelenggara Haji Indonesia atau PPIHA Saudi 2023 mulai mengurus tasre atau izin akses keluar masuk kawasan bandara. Tasre merupakan sejenis piagam untuk menerbitkan airport IDPAS dari otoritas bandara Saudi pada saat kedatangan dan kepulangan para jemaah haji. Tasre ini diperlukan hanya di bandara King Abdul Aziz atau berjarak 100 km dari Mekah. Sedangkan di bandara Prins Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, tasre tersebut tidak diperlukan lagi. Untuk membuat tasre, petugas layanan bandara yang terdiri dari seksi transportasi, layanan catering, media senter haji, layanan ketatangan dan kepulangan, serta seksi pendukung lainnya, diwajibkan untuk mengikuti sesi foto, pengecekan paspor, dan visa. Wisnu Bagus, Rangga Samudera, Arab Saudi